Halo Sobat Film, video ini adalah episode ke-8 dari seris If You Wish You Found Me. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Di dalam mobil, Yun terus memikirkan anjingnya yang sekarang. Lalu Yun mengikuti seseorang yang dulu menjadi manjikan anjingnya yang pernah membuangnya di pinggir jalan. Sedangkan Kyung melihat dokter hewan dan Seo tergesa-gesa menaiki taksi, lalu Kyung mengikuti mereka. Di sebuah toko penjual hewan, Yun menghampiri orang yang membuang anjingnya dulu. Yun marah, ia memukul mobil orang itu. Hingga Seo dan dokter hewan datang, lalu ia menghantikan Yun. Di perjalanan menuju suatu tempat, tangan Yun dipelester oleh Seo. Yun terluka akibat kaca mobil yang ia hancurkan. Setelah beberapa menit, mereka sampai. Di sana, para sukarelawan berkumpul. Mereka menyiapkan tayangan Yun bersama anjingnya. Itu membuat Yun menangis. Saat itu juga anjingnya mati di pangkuannya. Tanpa disadari, mereka dipantau oleh Kyung dari jauh. Yun menyerahkan diri pada polisi karena telah memecahkan mobil orang. Lalu, ia diwebaskan berkat bantuan Pak Kang. Yun menangis. Ia berterima kasih pada anjingnya karena telah menemaninya. Hingga ia berada di rumah perawatan dan menemukan kebahagiaan. Keesokan harinya, Yun, Pak Kang, dan Seo mengantarkan pasiennya di kebun binatang. Pasien itu ingin bertemu hewan peliharaannya sebelum ia meninggal dunia. Di ruangan registrasi, Pak Kang menanyakan kamar 403 pada Seo. Tapi Seo tidak memberitahu tentang kamar 403. Malam itu, di sebuah kamar hotel, Kyung memikirkan Yun. Ternyata, Kyung memiliki gangguan pada mentalnya. Yun melakukan aktivitasnya di rumah perawatan. Ia sudah mulai terbiasa dengan kegiatannya. Di sebuah restoran, istri pasien berkencan dengan seorang pengusaha. Ia melakukan itu karena rencana Pak Kang ingin melihat respon suaminya. Sedangkan di rumah perawatan, pasien mencari istrinya. Ia menunggu kedatangan istrinya hingga Pak Kang datang. Ia mengatakan, jika keinginan pasien melihat istrinya menikah lagi, itu bohong. Lalu pasien menangis. Malam itu, sakit Pak Kang kambuh. Tapi, saat ia ditelepon Yun untuk meminta tolong, Pak Kang mengiyakannya. Ia membawakan daun bawang ke dapur untuk Yun. Ketika Pak Kang sampai di dapur, keadaan dapur gelap kulitah. Saat ia menghidupkan lampunya, ternyata semua sukarelawan berkumpul merayakan ulang tahun Pak Kang. Semua orang bahagia, mereka memakan hidangan yang ada. Tapi, saat itu Pak Kang teringat ulang tahun yang pernah ia rayakan bersama anaknya yang sudah tiada. Itu membuat Pak Kang sedih, lalu ia menangis. Setelah merayakan ulang tahun Pak Kang, Yun dan Seo membersihkan dapur. Saat itu juga, Yun mengajak Seo untuk berkencan. Keesokan harinya, Yun berkencan dengan Seo. Mulai dari kencan belajar organ manusia, membersihkan kandang hewan, memanjat mainan tebing, bersepeda, hingga berada di taman. Kencan yang sangat panjang itu dilalui oleh Yun dan Seo. dan Seo dengan sangat bahagia. Ketika pulang dan sampai di rumah perawatan, Yun terkejut melihat Kyung berada di dapur sedang menunggunya. Sedangkan Seo bingung apa yang terjadi di antara mereka berdua. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di episode ke-9 di series yang sama. Selamat istirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah.